Bahasa Sundana tuh gue nyereng, gue nyereng. Hey yo, Jonsky and my lad. Sebalik lagi bareng gue Kangkung Balacan di segmen Unboxing. Hari ini gue mau nge-unboxing sepatu yang salah satu requestan dari Jonsky ya. Salah satu Jonsky kemarin dia request. John, minta unboxingin sepatu ini dong. Katanya jarang ada nih review-reviewnya. Dan misalnya pas gue coba cek, betul emang cukup jarang ya kita review atau kita publish di media sosial kita. Nah, tapi sebelum kesana, jangan lupa cek dulu nih fit on fit-nya sepatu ini seperti apa. Itu bisa dilihat di aras ya. Dan juga jangan lupa subscribe channel kita biar kita semakin banyak unboxing-unboxing dan kita lihat banyak sepatu Jonsky lainnya yang bisa kita obrolin di sini. Jadi so, jangan lupa subscribe and comment dan juga like. Oke, biar gak berlama-lama lagi kita panggil sepatunya. Nah, ini dia sepatu kesayangan kita, si box premium dengan aksen biru berkelip-kelip. Johnson. Sepatu apa? Ini dia sepatunya. Nah, ini tuh namanya Omega. Salah satu dari Klein Omega. Asik, Klein Omega. Namanya tuh Omega Cartoon. Kenapa dibilang kartun? Karena inspirasi desain ini berasalkan dari warna-warna kartun ya. Jadi, ini tuh desain-desainnya berdasarkan dari imajinasi kartunis gitu. Jadi, ala-ala anim, manga, juga kartun-kartun. Sisi barat juga tentunya. Kita langsung masuk ke desainnya dan juga bahan materialnya lah ya. Seperti biasa, bagian upper-nya terbuat dari vegan premium leather yang tentu saja tahan percikan air, tahan juga hujan. Cukup aman untuk dibawa bebasahan, basah-basahan. Itu cukup aman. Dia tidak mudah menyerap. Jadi, vegan premium leather ini juga untuk perawatan lebih mudah juga. Dia tidak perlu terlalu gimana untuk perawatannya. Bukan seperti kulit asli. Tapi ini lebih mudah perawatannya. Jadi, tidak perlu harus ada penakanan susus gitu. Cuma mungkin untuk nyuci, saya sarankan untuk tidak kenalan sumatah hari. Dan juga kurangi sabun-sabun yang penuh dengan detergen. Full detergen. Oke. Untuk warna, kita lihatnya di sini ada aksen unik, ada yellow. Lalu di sini ada merah. Di belakangnya, I agree. Dan ini pasti Jonsky bertanya-tanya, Ini kenapa bawahnya warna coklat? Ya, warna abu-abu. Jonsky and my lights. Ini tuh bukan kotor ya. Ini emang warnanya begini. Jadi, inspirasinya itu seperti warna crayon gitu. Crayon atau carcou. Tapi lagi ke crayon sih. Jadi, kan ceritanya itu full color. Jadi, kita warnaiin. Jadi, warna shirt ini. Tapi, ini bukan kita manual-warnaiin ya. Isi di sangkanya. Tapi, ini bukan kotor. Ini emang aksennya. Berwarna carcou atau crayon. Gray crayon. Jadi, ini bukan kotor. Tapi, emang aksennya seperti ini. Di bagian upper, di sini tetap pegan premium leather. All. Full-nya pegan premium leather. Jadi, sangat enak untuk dipakai buat kemana-mana. Lalu, 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 di bagian stitching-nya ini dibuat sangat rapi. Sehingga tetap memberikan aksen kartun. Stiching-nya rapi. Hitam-hitamnya pun dipakai buat bagian out-nya. Jadi, out-linenya tuh. Jadi, mempertegas color ya. Jadi, biar variatif warnanya juga. Dan full color seperti kayaknya kartun ya. Kartun kan dia membawa fun. Salah seperti sepatu ini juga membawa fun, membawa energi baru, membawa suatu karisma untuk lebih berekspresif gitu. Berekspresi, mengekspresikan diri. Nah, itu bagian luarnya. Tetap dari pegan premium leather. Seperti sepatu premium kebanyakan. Lalu, bagian ini soalnya bagian linding-nya terbuat dari bahan jersey. Yang otomatis itu tidak membuat panas ya. Dari bahan jersey dengan lapis busa. Jadi, enggak bikin lecet untuk bagian sininya. Jadi, aman untuk misalnya dipakai jalan-jalan. Jalan-jalan jauh, jalan-jalan santai, jalan-jalan gak santai. Aman banget. Kepuk juga. Terus, seperti biasa bagian dalamnya itu kan karena terbuat dari bahan jersey ya. Jadi, bijayu itu enggak bikin kaki kita keringetan. Enggak bikin bau, enggak bikin pengap gitu ya. Untuk bagian sole-nya, tetap selalu sama di berbagai suatu premium. Namanya adalah Johnson Convert Home gitu sih. Empuk dan nyaman gitu. Jadi, kalau misalnya dipakai jalan-jalan itu dia enggak bikin kaki pegang gitu. Dan juga membuat sepatu lebih enak untuk diinjak. Diinjak. Emang Omega ini tuh salah satu yang terbaik ya. Salah satu yang terbaik dan terfavorit juga. Makanya banyak orang pakai bagian tang-nya juga empuk. Jadi, kalau misalnya dipakai itu, dipakai, nanti bisa dilihat di fit on fit ya. Kalau dipakai itu, dia tuh enggak bikin kan kadang-kadang bagian atas kaki kita tuh suka gesekannya ke bagian atasnya. Dan itu enggak bikin gesekan. Jadi, empuk, enak, mantai gitu. Di sini ada logo Johnson sebagai brand kita. Lalu bagian insole-nya. Insole-nya, outsole-nya. Si yang warna coklat, ya warna abu-abu ini. Warna abu-abu crayon ini kan sampai ke bawah tuh. Makanya ini aman banget lah kalau misalnya kalian mau kokotoran, mau yang kotor-kotoran ini minim pencician aman. Karena enggak kelihatan. Bagian soalnya tetap TPR dari teknologi Thermoplastic Rubber. Yang membuat sepatu ini anti-slip. Anti-slip ini enggak gue tahan ya. Gue tahan anti-slip. Jadi, ini anti-slip, udah gitu bahannya kokoh. Lalu, satu lagi TPR ini membuat sepatu lebih ringan juga. Biringan banget gitu. Kalau sebelumnya gue bahas tentang plasmik. Bahannya TPR, Sol 7cm aja bisa dibuat lebih ringan gitu. Ini Sol normal. Ini enggak tambahin 7cm ya, Sol normal. Ini lebih ringan lagi gitu. Jadi, enak banget buat dipakai buat main-main. Buat hangout, Buat acara informal, formal. Ini masuk lah ya. Tapi kalau misalnya untuk informal, gue tidak menyarankan lah ya. Karena terlalu bahasa sendirah itu gonjreng. Gonjreng itu terlalu menyala gitu. Ini enaknya buat anak-anak skate, Anak-anak hip-hop, Anak-anak yang suka musik. Anak-anak buat yang jalan-jalan. Ini enak banget kayak si. Warnanya juga kuning, putih, hitam, merah, abu-abu. Membuat ini bisa dipakai ke berbagai macam outfit gitu ya. Kalau misalnya tiba-tiba kalian punya outfitnya cuman monoton, Hitam atau putih lebih masuk lagi. Tapi kalau misalnya kalian punya warna-warna pink, warna merah, marun, warna kuning, Masuk ke sini. Karena paduan warnanya banyak, jadi enak buat disetuin ke mana aja. Ini secara garis pisar ya. Lihat. Baru banget kan, kayak Ichi Abyss dong. Gitu. Si kartun ini. Itu, Jonski and my let's. Si kartun ini istimewa, si warna-penuh warna ini. Oh iya. Ngomongin sepatu kartun, Ini tuh size-nya, Range-nya cukup lumayan ya. True size juga. Dari 39 sampai ke 44. Jadi, buat kaki-kaki yang merasa kakinya besar, aman. Dia bisa kok pake ini. Dari 39 sampai 44. Untuk harga sendiri, kita ngejual di harga 39. Kalau mau lebih murah, coba pantangin TikTok Shop. Kalau misalnya mereka lagi live, Pantengin dan lihat, Dan kita saksikan di situ. Bisa di situ suka ada promo-promo check out, Promo-promo harga, Pantengin gitu. Tapi untuk harga penjualan standarnya 39. Dengan sepatu kualitas premium seperti ini, 39 menurut gue uploadable banget ya. Empuk soalnya empuk. Empuknya ini loh yang susah untuk di kalahin, Menurut gue. Jadi, cepat. Segeralah. Ambil sepatu kartun ini. Sebelum kehabisan gitu kan. Dan jangan sampai kehabisan gitu. Jadi pantangin terus TikTok Shop-nya. Pantengin juga aplikasi-aplikasi marketplace lainnya. Mungkin itu aja dari gue hari ini ya. Jonski and my let's tentang sepatu kartun ini. Jadi, Jangan lupa subscribe. Jangan lupa like juga. Jangan lupa komen. Dan juga pantangin-pantengin tuh segmen-segmen kita lainnya. Seperti misalnya ada John Wick. Itu berita update setiap minggu. Lalu juga ada namanya The Boost. Kalau misalnya yang pada mau ursa, Dapet segala ursa, Pantengin terus Instagram-nya. Karena di situ ada pertanyaan dan dibahas tuh di deput The Boost. Gitu Jonski and my let's. So, stay tune terus di segmen unboxing. Kita unboxing lagi yang lainnya. Kalau misalnya pengen tahu sesuatu yang lain, Comment aja di Instagram atau YouTube. Jons, unboxing satu ini dong. Jons, unboxing satu yang teman ini dong. Jadi, stay tune terus. Barang sama gue, Kanggung Balacan, Di unboxing-unboxing lainnya. So, ciao, bel.